Anda masih menyaksikan redaksi, emak-emak sekota Mojokerto mengikuti festival Tahutek dalam rangka hari jadi kota Mojokerto yang ke-105. Usai dinilai oleh juri, ratusan porsi Tahutek ini menjadi santapan gratis warga. Sementara itu di kota Surabaya, sebuah komunitas menggelar warung makan gratis dan warung ini menyediakan ratusan porsi makanan untuk membantu meringankan beban masyarakat ekonomi lemah. Festival Tahutek ini diikuti oleh para emak-emak dari berbagai komunitas di kota Mojokerto. Festival ini digelar dalam rangka memberiakan hari jadi kota Mojokerto yang ke-105. Para peserta disediakan peralatan lengkap dan bahan dasar pembuatan Tahutek. Ada tahu, telur, bumbu kacang, petis, dan cabai. Serunya lagi, para emak-emak ini mengenakan aneka kostum yang unik. Seperti pakaian adat Jawa, pakaian adat Papua, serta ada pula yang bergaya koboy. Setelah semua bahan tercampur dan ditata di atas piring, aneka olahan Tahutek ini siap dinilai oleh dewan juri. Usai penentuan pemenang, lebih dari 100 porsi Tahutek langsung diberikan gratis kepada warga yang hadir di lokasi. Mantap! Mantapnya gimana? Peserta Raya dari Jadiko Mojokerto yang ke-105 di tahun-tahun. Baru kali ini tuh sudah sering gue menikmati. Sering ya. Puluhan warga Surabaya minggu pagi berjajar mengantri di sebuah stand warung di Jalan Kenjeran. Bukan hendak mengantri membeli sembako murah, melainkan menanti untuk mendapatkan makan gratis. Ya, setiap hari minggu sejak pukul setengah tujuh pagi warung ini menyediakan 500 porsi makanan gratis bagi warga. Tak hanya itu, warga sekitar Kenjeran juga banyak yang datang dari wilayah lain di Surabaya. Menu makan gratis kali ini ada nasi pecel telur, nasi campur ayam goreng, dan lontong balap. Namun menu ini berubah-ubah setiap hari minggu. Kau informasi makan gratis ini dari mana? Dari keluarga. Baru kali ini sih, cuma tanya tiap dulu ada. Ini tadi makan sama siapa aja? Sama anak, sama keluarga, sama suami. Konsepnya kita masih makan gratis pada masyarakat sekitar sini. Tujuannya ya untuk membantu mereka semua supaya niat baik kita ini bisa menginspirasi kepada saudara-saudara yang lain untuk berbagi. Modal dari makan gratis ini berasal dari donatur sejumlah pengusaha di Surabaya. Dengan adanya stan warung makan gratis ini diharapkan bisa menginspirasi masyarakat lain untuk berbuat hal serupa. Tim Liputan, CNN Indonesia